Jalan-Jalan, 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 Let's Go! Selamat pagi teman jalan, ketemu lagi nih bareng Stevie A.I. dan Marcel Pungki di Jalan-Jalan Let's Go! Kali ini kita mau ajak kamu keliling kota metropolitan, wisata di Jakarta dan sekitarnya tuh gak itu-itu aja. Kamu bisa menikmati beragam jenis wisatanya. Wah, enaknya petualan kita mulai dari mana ya? Jalan-Jalan, Let's Go! Ayo, lapor! Lapor, lapor! Lapor! Lapor banget nih! Ah, Bu Marcel melapor, melapor! Lihat dong perutku nih! Mau makan stik nggak? Mau, mau. Ada nih stik yang terkenal banget di Bandung. Jauh amat ke Bandung. Tapi terlihat aja, kita gak usah ke Bandung. Di Bekasi udah ada. Iya, carnivore! Jadi kita tuh bakal makan daging gede gitu ya. Nah, carnivore itu udah sejak tahun pemintiknya. Udah laper, udah laper. Kita masuk aja langsung. Tapi sejarahnya penting. Gak usah ntar aja itu. Makannya ya? Iya. Jadi, jalan-jalan, Let's Go! Wah, asik bakal makan kita. Kali ini, pilihan Steffi dan Marcel jatuh ke Carnivore. Carnivore adalah restoran steak yang berdiri sejak 2011 di Bandung. Kini, Carnivore sudah ada dua jabang tambahan. Yaitu di Jakarta dan Bekasi. Untuk yang di Bekasi, lokasinya ada di Lateraza Sumerakon, Bekasi. Tema interior yang industrial membuat kamu serasa ada di film petualangan. Sesuai namanya, Carnivore. Restoran ini menyajikan beragam olahan daging. Porsi yang ditawarkan pun beragam. Mulai dari porsi sendiri atau ramean. Atau porsi ramean. Dimakan sendiri juga bisa sih, kalau kamu sanggup. Karena Steffi dan Marcel bingung, mereka pesen menu-menu andalan Carnivore aja deh. Waduh, teman-menu. Ini gimana ngabisinnya nih? Gue ngelaper kan? Gue kasihnya yang gede nih, bener kan? Laper sih, laper. Segini bro, gede banget. Cuma kalau dari menunya ya, kalau kita lihat nih. Ini namanya giant platter nih. Ini namanya giant platter. Sesuai nama, giant platter ya. Ada lagi ribs jumbo. Jumbo, terus ada tender wine sama coffee wrap stick. Minumnya juga gede-gede. Pokoknya di sini super besar. Tapi mau maaf nih ngomong-ngomong. Makannya. Gede banget. Kayaknya harus panggil mas-masnya nih. Mas, tolong potongin. Nah, karena menu ribs jumbo yang dipesan super besar, jadi mas-mas Carnivore pun bantuin deh buat potong-potong ke ukuran yang lebih kecil. Waktunya kita makan, teman-teman. Udah gak sabat, ya apa? Iya, kawan makan kamu sebentar lagi. Iya, sebentar. Tunggu ya. Jalan-jalan. Let's go. Asik waktunya makan. Gak perlu basa-basi. Stevie dan Marcel langsung icipin ribs jumbo. Wah, terlihat menggiurkan ya. Lembut, langsung lumer. Lanjut ke menu selanjutnya, teman-jalan. Giant platter. Sesuai namanya nih, porsinya giant. Gede banget. Isiannya pun beragam banget, teman-jalan. Mulai dari sosis, sate, hingga sayur ada di sini. Wah, pokoknya lengkap banget ya, teman-jalan. Nah, sekarang ke menu porsi sendiri. Stevie pesen tenderloin stick. Wah, ini sih lembut banget dagingnya. Beda dengan Stevie, Marcel pesen coffee wrap stick. Terdengar aneh kan namanya? Tapi jangan salah, teman-jalan. Ini juga enak. Adanya kopi di situ ternyata gak overpower bunga yang lainnya. Apalagi, setelah dikasih sausnya, wah, makin gak ada obat. Selamat ya, Marcel. Gua gak tau ya. Lu kan? Enggak. Abang Kemo selang tahun ya. Wah, bang Kemo selang tahun ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wah. Jadi kalau kita lang tahu nih, kita dikasih kue gini nih. Wah, berarti datangnya harus pas bilang tahu. Itu dia, tinggal tunjukkan KTP aja nih. Happy birthday. Happy birthday, bang Kemo selang tahun ya. Pilihannya, 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 pilihannya. Tuh, udah tia. Wee. Gimana, Marcel? Kenyang kan? Mantap kan? Pilihan aku. Bagus banget pilihan, tapi kalau porsi segede ini tuh, bisa seminggu loh kita kenyang. Bagus dong. Sekali syuting buat seminggu. Aduh ini puas banget. Cuma, pasti sisa banyak nih, Ae. Habisin kali ya? Mau gak? Aku sih, udah kayaknya udah kenyang banget tuh. Jadi aku angkap sini aja nih? Mau jalan-jalan, iya. Habisin dulu deh. Iya, jalan-jalan ini. Temen jalan dulu tungguin. Kau isuin dulu lah. Marcel, Marcel. Yaudah ya. Aku bawa yang ini. Jalan-jalan. Let's go. Tungguin dong? Iya, makan lah. Cepet. Eh, cepet. Tinggalin nih? Iya. Mau pergi ini? Aku tungguin kamu makan, aku habisin. Ayo, Jal. Cepet, Jal. Ayo, Jal. Jal, temen jalan udah nungguin. Ayo, ayo. Ayo, ayo. 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 Jalan-jalan, 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 let's go. Ayo, ayo. Apa? Kamu pernah gak main golf di empat musim? Wih, pernah. New Zealand. Oh, kok gak? Gak jalan-jalan waktu itu. Terus Batam, terus Jakarta, kemana lagi ya? Thailand, enggak, enggak ada lagi. Tapi pernah gak main golf, mini golf gitu? Mini golf? Di empat musim dalam setempat. Mana bisa? Bisa. Mana bisa gak mungkin. Ini lah ke belakang kita nih. Halo, yo, mini golf and museum. Ada empat musim? Ada empat musim dalam satu tempat. Wah, keren banget. Iya, tapi dalam sini gak cuma mini golf doang. Jadi di sini juga ada museum dengan tema dessert. Bisa foto-foto gitu. Waduh, ayo kita foto-foto. Jalan-jalan. Let's go. Wah, asik nih kita main mini golf. Holeo Golf and Museum hadir sebagai wahana permainan mini golf pertama di Indonesia yang memiliki 18 hole dengan tema empat musim berbeda. Menariknya, setiap hole dilengkapi dengan nama-nama yang lucu yang menggambarkan suasana tiap hole-nya. Paket yang tawarkan holeo cukup beragam. Kamu bisa pilih paket main mini golf, main ke museum, ataupun keduanya. Bahkan ada paket unlimited all access. Jadi, kamu bisa main sepuasnya, tanpa batas waktu. Untuk main mini golf, selain diberikan stick dan bola, kamu juga bakal ditemani oleh pelatih. Wah, Marcel dan Stevie kayaknya udah siap nih. Mas, emang bener ini empat musim? Bener, bener, bener. Ini empat musim tematik. Ini kalau saya tebak nih ya, dari dekornya, dari terawang. Ini terawang dulu. Dari dekor, dari suara burung-burungnya ini, musim rambutan ya? Musim rambutan. Warah hijau ya ini. Warah hijau gitu, soalnya kan banyak banget. Ini springnya. Ini musim kemarau, Pak. Oh, spring. Memangnya kan kayak ada suara-suara burung-burung. Ah, spring banget dirinya. Spring banget, bener. Berarti ntar kayak di sini tuh ada musim apa lagi? Kayak summer gitu ya? Iya, musim spring pertama, terus summer, terus fall, musim gubur, gitu kan. Ada musim prakir di winter. Ada winter. Oke. Oke, kita lihat seberapa pro, Marcel. Ayo doang. Jalan-jalan. Let's go! Asik, waktunya main. Kita lihat nanti siapa yang bakal menang. Wee, mas! Oh, no! Yo, bro. Menang-menang-menang. Iya, keren banget. Iya. Keren. Wih! Gak perlu ke New Zealand buat menang lawan Ahai. Kemeruya aja. Aduh, enaknya ini suasana pantai, sejung, ada kerikil juga di situnya kayaknya. Wih, hai. Oh! Malah nyantai di balik. Oke, oke, oke. Sini dong, ayo. Sini dong. Keren. Uwe. Pasuk. Atlet, atlet kotor. Nah, ini dia tema musim terakhir. Di bagian ini, kamu bisa merasakan suasana musim dingin dan bersenang-senang di dalam igloo. Gak cuma interiornya aja yang musim dingin, suhu AC di sini dibuat seringkan rupa supaya menyerupai musim dingin. Ngapain disitu? Kok bisa disitu? Umat dong luas ini. Coba bisa gak? Berhasil gak? Yaudah ayo Sel, kita home seras nih, ayo. Bisa gak? Wah, berantakan nih gara-gara matel nih. Oke, gimana mas? Gimana, siapa yang menang dong mas? The Laysha? Katanya yang menang itu ada yang kecil. Oh, aku yang menang. Tuih, selfie. Aku, aku yang menang. Tuih, selfie, ayo. Katut ya, makut. Oke, karena aku menang ya, aku mau ngajarin dapur teman-teman. Ayu, jalan-jalan. Let's go. Nah, selain main mini golf, kamu juga bisa nih datang ke Desert Museum. Lokasinya ada di lantai dua holeo. Di sini ada Secret Garden yang cocok banget buat foto-foto kalau kau malu. Gak cuma spot foto seru aja. Di sini juga ada pohon buat tulis wishlist. Wah, seru juga ya. Jadi ayo, kalau menurut peta ini, di deket-deket sini ada pohon yang buat tulis wishlist. Keren gak? Oke, udah. Kecuran sih itu. Udah. Nah, makanya jangan lama-lama. Nih, tulis dulu wish-nya. Nanti ditempel di pohon wish. Semoga wish-nya terkabun. Amin. Udah gitu aku mau kelihatan dulu. Mana di sini banyak tempat-tempat foto, Cap. Kamu tempat-tempat, Cap. Jalan-jalan. Di pohon ini udah banyak tergantung harapan banyak orang. Mulai dari yang serius hingga yang unik. Kayak wishlistnya Marcel nih. Masa tulis more pot pacar? Aduh. Kasian jomblo. Nah, ini dia yang jadi highlight dari Desert Museum. Banyak sport instagramable buat kamu foto-foto. Ada tiga ruangan yang bisa kamu masukin. Masing-masing dari ruangan ini berbeda warna dan beda properti. Jadi kamu bisa eksperimen pos-pose foto teman-jalan. Nah, ini juga yang gak boleh ketinggalan kalau ke Desert Museum. Yaitu melukis souvenir. Paket souvenir yang tadi diterima di bawah berisi medium lukis dan alat lukis. Di sini, kamu bebas melukis apapun sesuai imajinasi kamu. Lihat deh, Stevie dan Marcel sampai serius banget tuh melukisnya. Kira-kira siapa yang lukisan lebih bagus ya? Lihat, pisangnya kok udah jadi nih? Pisang mangka. Semangka dong. Gimana penggemar sebagusan? Bagusan ini enggak? Bagus mana? Bagus apa kan? Serius. Serius nih. Jadi gimana? Seru gak? Seru, seru banget di sini bisa main golf 4 musim. Terus udah gitu kita juga foto-foto. Smote-fotonya banyak banget ya. Dan mengapresiasi seni kita. Meskipun ya hasilnya memang kita bukan seniman ya. Ini tuh agak horor ya jalan-jalan. Ini gimana sih, Marcel? Tema horor jalan-jalan bukan wisata lagi. Kayaknya kita harus lanjutin lagi. Lanjutinnya biar kita cakepin. Cakepin lagi. Enggak dong. Bagus 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 bagus. Ya udah gimana yang penting? Fuas di sini? Fuas. Fuas ya? Kita lanjutinnya. Jalan-jalan. 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 Let's go! Dari Sabang sampai Meruke berjajar pulau-pulau. Asik. Wih keren banget. Indonesia banget gak? Banget dong. Tapi kamu nyanyi pas banget Ay. Oh iya? Iya Allah. Suaranya udah pas? Bukan. Kita kan lagi di jalan Sabang. Oh gitu. Tuh. Pas banget. Berjajar makanan-makanan. Asik. Iya. Kita kan mau makan. Lapet. Tapi dimana yang enak ya? Banyak banget. Yang enak kayaknya yang ada angka 16-nya. Dimana? Sabang 16. Sabang 16. Katanya disini banyak makanan Indonesia ya. Khas Indonesia banget. Kita cobain aja yuk. Jalan-jalan. Let's go! Nah ini dia. Rekomendasi kalau kamu mau nongkrong asik di tengah kota. Sabang 16 Kopi dan Serikaya adalah kedai makanan yang buka sejak tahun 2010. Interior restoran yang bernuansa retro pun membuat nuansa seperti kembali ke masa lalu. Awal mulat terbentuknya Sabang 16 adalah ketika sang pemilik tidak menemukan roti Serikaya seenak di kampung halamannya. Sesuai namanya, yang menjadi highlight dari Sabang 16 adalah kopi dan roti panggang Serikaya. Selain Serikaya diproduksi sendiri dan dikembangkan oleh mertua sang pemilik. Jadi rasanya udah pasti homey banget. Selain roti panggang Serikaya, Sabang 16 juga menyajikan roti panggang coklat keju hingga french toast. Kopi menjadi pelengkap dari hidangan roti. Karena idenya adalah menghadirkan rasa warung kopi ala Sumatera Utara, jadi kopi utama yang wajib disajikan adalah kopi robusta dari Sidi Kalang. Selain kopi Sidi Kalang, masih banyak juga ragam kopi yang bisa kamu menikmati. Gak bisa minum kopi? Tenang aja. Di Sabang 16 juga ada menu non coffee. Yang jadi juaranya adalah Es Kietna. Beuh, ini sih seger banget. Selain menu cemilannya, Sabang 16 juga menyediakan menu makanan berat. Jadi kamu gak perlu pusing kalau mau pesen di sini. Yeay, teman jalan makanannya udah datang. Tadi aku pesen nasi goreng gerobak. Tuh, Indonesia banget kan. Ada juga roti panggang Serikaya sama Kietna. Seger banget. Ini apa nih? Aku pesen bakmi Jawa. Bakmi Jawa. Kopinya Sidi Kalang Tubrup. Wih, asal Sidi Kalang dong. Iya dong, asal Indonesia kan. Sama roti panggang coklat keju. Oke deh, kalau gitu kita makan ya teman jalan. Karena ini udah memanggil-manggil, ayo makan aku. Iya, sebentar lagi ya. Oke nih, jalan-jalan. Let's go. Bungário Pvalas Bungário5 Yakima Wrong Wah, nggak salah sih makan disini. Parah, enak-parah banget. Juara banget. Juara banget. Wah! Tapi, hati-hati, tapi gitu banget. Yang paling suka apa, Jel? Yang paling suka tadi tuh bak jawa-nya. Bak jawa-nya. Itu kuah itu seger banget. Terus rasanya otentik banget. Kayak bak jawa kalau kita makan di daerah asal ya, persis banget. Aku paling suka nih serikaya-nya. Ini enak banget. Parah. Parah. Ter-enak selama kita parang-parang di serikaya. Tapi juga ini nih, kopinya nih. Dia kan kopinya asli ya. Jadi pahit, jadi bikin kita ngelag. Strong juga gitu karakternya. Karakternya strong ya. Jadi buat yang suka kopi yang strong, cocok. Cocok banget ini ya. Giatannya juga mantap. Seger kayaknya ya. Seger. Tapi teman jalan di sini yang paling enaknya itu, bukan cuma makanannya aja yang enak. Suasananya juga enak. Tempatnya ya. Vintage-vintage. Luar ke-vintage. Jadi kayak balik ke masa lalu gitu. Asik. Asik. Gak bisa move on. Yaudah yuk kita jalan lagi ke tempat-tempat seru selanjutnya. Selanjutnya. Kemana tuh? Ada deh. Ikutin aja. Jalan-jalan. Let's go. Habis makan kenyang dan nikmat gitu, enaknya gerakin badan. Hmm, kemana ya enaknya? Uh, seger banget nih sore ini. Ah, yang gak pengen sih kita pakai dari olahraga gini? Oh, kita tuh harus olahraga nih. Tadi kita makan banyak. Ingat, coba. Bener sih. Banyak kan? Iya, cuma kan kalau taman tuh enaknya buat foto-foto, lihat pemandangan. Uh, Marcel, ini gimana sih? Taman itu dibuat, buat kita olahraga, fasilitas untuk olahraga. Jadi kita olahraga banget nih? Iya dong. Kan kalau badannya segar, pikirannya bugar ya kebalik. Badannya bugar, pikirannya segar. Jadi perut gambir juga udah hilang ini ya? Betul. Ya udah deh. Ikutin aja jalan-jalan. Let's go. Wah, asik nih olahraga di taman. Apalagi ditemani udara yang segar. Taman Menteng adalah sebuah taman yang berlokasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Taman ini dulunya dikenal sebagai Stadion Menteng. Taman ini berdiri di atas lahan seluas 2,9 hektare. Selain pohon dan tanaman, Taman Menteng juga punya banyak fasilitas penunjang kamu buat aktivitas. Biar nggak bosan, Marcel mau cobain main futsal bareng teman-teman kecil. Kira-kira jago nggak ya mainnya? Wah, boleh juga nih Marcel mainnya. Nggak cuma lapangan futsal aja teman jalan. Di taman Menteng juga ada lapangan basket. Kita lihat nih gimana Stevie dan Marcel mainnya. Hadeh, nggak ada yang jago ternyata. Habis lempar bola kejauhan, mereka malah kabur. Udahlah, paling bener mereka lari aja. Teman jalan, paling enak Taman Menteng itu pagi atau sore. Jadi bisa ditemani angin yang berhembus. Wah, seger banget. Kamu bisa kesini sendirian, atau bareng keluarga, pacar, teman, atau bahkan bareng komunitas kamu. Pokoknya banyak banget kegiatan yang bisa kamu lakuin di Taman Menteng ini deh. Sipu Acel. Aduh. Wih, teman jalan Marcel nih lari. Nih dia nih. Capek. Keren. Capek, 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 capek. Keren, pas ini dong. Tapi udaranya enak kan? Enak banget sih. Terus juga pohon nerindang, jadi kita nggak kepanasan di sini. Ini pas banget nih buat teman jalan, kalau mau olahraga sore-sore atau pagi-pagi. Bener banget, harus di sini. Sudah selesai kan? Lanjut lagi lah. Ayulah, yuk jalan-jalan. Let's go. Puas banget ya pertemuan kita hari ini. Mulai dari makan puas di Carnivore, main mini golf dan datang ke museum di Holy Golf & Museum, makan makanan khas Nusantara di Sabang 16, hingga olahraga di Taman Menteng. Tapi sayangnya percumaan kita berakhir di sini. Eits, jangan sedih. Minggu depan kita kembali lagi kok. Saksikan terus rekomendasi tempat jalan peseru lainnya di Jalan-Jalan setiap hari Minggu, pukul 10.30 WIB hanya di Kompas TV. Jalan-Jalan, let's go! Saksikan terus rekomendasi tempat jalan peseru lainnya di Jalan-Jalan